Ini satu peristiwa, ini cerita sedih gembira Ini kasih kami tiga saudara, kami hidup berkasih mesra Jumlah suatu ketika, sama-sama Bertemu kembali dalam Adam Saleh Channel Kita masih berada lagi dalam perintah PKP sehingga Dezember 2020 Namun itu di mana kita tidak dapat menaikan hari kebenaran kita yang ke-63 dengan norma baru Okey, berikutan kita baru-baru ini ada siarkan satu YouTube Mengenai tribute to Saiful Bahri di mana kita fokuskan melalui lagu-lagu Saiful Bahri Dan di mana tiada perhargaan yang diberikan oleh pihak tertentu khususnya kerajaan kepada Saiful Bahri Dan bersama saya ketika ini adalah anak Al-Rahim yang ketiga Yang kita panggil nama Husna Husna Boleh tak Husna berkongsi dalam kita ketika Al-Rahim Saiful Bahri meninggal Itu Ayah Henda Husna Usia awak ketika itu berapa? Arwah Henda Time itu dia meninggal tahun 1976 Saya lahir tahun 1972 dalam 4 tahun 4 tahun Maknanya ada memori memang tak ada langsung Ingat-ingat segi imbasan-imbasan Ada-ada Imbasan dia itu saya di Indonesia Saya nampak keranda tiba di lapangan terbang Ibu menyaut dan menangis ketika jenazah dalam keranda tiba Selepas itu kami berpindah ke Malaysia Tidak banyak cacatan mencatatkan apa Saiful Bahri meninggal banyak orang tahu di Tokyo Kemudian jenazah dia berkerja ke Jakarta Kenapa di Jakarta masa itu? Pihak kerajaan Indonesia mengatakan bahawa Jenazah itu atau arwah ayah itu adalah hak milik kerajaan Indonesia Dia wajib ditanam di Indonesia So di mana pusara Saiful Bahri sebenarnya? Pusara Saiful Bahri telah terletak di Kalibata Indonesia Yang khas untuk tentera-tentera yang banyak berjasa Dan dia punya cara pergubungian itu pun dibuat cara Ada lepaskan temakan itu Semalam di Kuala Lumpur Satu kenangan yang berserah Tiada seindah kata Dapatku lukiskan Namun hatiku terhibur Semalam di Kuala Lumpur Tiada insan yang Saya kini bersama anak Allah Alhamdulillah Saiful Bahri keempat iaitu Nurul Saya nak cakap dengan Nurul Ketika arwah Saiful Bahri meninggal Itu ayam dia Murul Pusir awak berapa? Almost 2 years old lah 2 tahun Masih lagi Bayi Tak tahu apa sangat lagi Tapi banyak yang saya tahu pasal arwah ayah ni Sejak saya membesar Ibu arwah ibu lah Banyak bercerita tentang arwah ayah So banyak tahu pasal dia Malu ibu lah Bila ibu bagi informasi pada Nurul Mereka arwah ayah Tu Saiful Bahri kan You dapat Tangkap tak? Maksud saya begini eh Betapa hebatnya Sebelum Bahri ni sebenarnya kan Tapi waktu yang sama Ibu bercerita pada Nurul ni Mesti tersilat dan keluhan Kerana tidak ada pahalaan Yang diberikan tertentu Namun atas inisiatif Nurul ni Bagaimana Ibu bercerita untuk berhubungan pihak akhbar Dan salah satunya Kita dapat berhubungan Ibu boleh tunjuklah artikel ni Ini artikel yang apa Masa artikel ni dikeluarkan Masa tu arwah ibu baru je dapat pampasan Kan pampasan lah dapat Daripada MECP Pihak MECP Memberikan RM300 Untuk lagu-lagu ciptaan ayah lah Masa tu Oh situ yang keluar ciptaan je lah Tapi bukan untuk lagu negara ku Sebenarnya Masa tu dia bagi tu untuk lagu-lagu ayah yang lain Sebab ayah banyak cipta lagu-lagu patriotik yang lain Tapi macam lagu negara ku ni Sebenarnya saya fight for recognition Sebab saya pernah berjumpa dengan Apa pemuda UMNO Mereka macam nak bagi sedikit sagu hati lah Pada keluarga Lepas tu kita ada buat macam press conference lah sikit masa tu Selepas artikel tu keluar Selepas artikel tu keluar So And then kita Tanyalah kat diorang kan Macam mana Kenapa arwah iya ni tak pernah diberikan Pengagaan Atau pengiktirafan Macam Macam Apa ni Komposer-komposer lain Okay Kat Malaysia Ketiga tu Pihak yang dulu luah kan Kepada ketua pemuda UMNO Ya masa tu Dengan Mana ni artikel tu Tak mengapa Dia maknanya dia berjanji Untuk 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 apa Meneruskan Kita macam ambil Apa Ambil action lah On the matter lah So Tapi lepas tu macam senyap je kan Tak ada apa So kita pun menunggu juga Kan Sampai Sampai sekarang lah Tak ada apa-apa Condition untuk arwah Kan So ada jugalah Desas-desus yang mengatakan Macam Lagu negara ku ni Dah dimenangi Secara Apa Pertandingan So macam Itu sudah menjadi milik negara So Bukan lagi Hak cipta Sahabu mari Kan Walaupun Lagu tu memang Digubah oleh ayah Kan Tapi Dia punya sejarah Asal-usul tu Actually Rakyat Perlu tahu lah Aduh Apa Dayah Lautan luas Menisah Kita Namun Di Kau Dewi Selalu Dimanja Manja Aku Mabuk Seorang Merindukan Bintang Di Awan Kamu Takkan tercapai Jauh darilah Bayang Jenazah dia Tak boleh dibuka Keranda tu Tak boleh dibuka Keranda-keranda tu Sekali Sebab Itu sepatutnya Kita Kenal pasti kan Sama ada Waris kita Tapi Masa tu Dia orang tak boleh dibuka Sebab Dia kata ada Mungkin ada Penyakit Atau apalah Yang Bila dibuka Keranda Macam tu kan Jadi kita tak dapat Buka lah Tapi itulah Ruang ibu Mengharap sangat Dia boleh tengok Kali terakhirlah Ok bagaimana Di segi perhargaan Pihak Indonesia Kepada Ruasa Pulbahri ni Sebab Jasa ni di Indonesia pun Banyak juga Selain daripada Malaysia Memang ada Jasa dia Jasa dia pun Besar di Indonesia Sebab lagu-lagu pun Banyak yang dibuat Di Indonesia Penghargaan tu Setahu saya Tak 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 tahulah Macam mana penghargaan Sebab Tak ada dengar pun Terus saya suruh Katakan Dia ada penghargaan Apa-apa pun Buat masa sekarang pun Malaysia pun Tak ada juga penghargaan Dikatakan Pihak Malaysia Tak ada penghargaan Awak sebagai anak Apa perasaan awak Bukan saya sajalah Sebenarnya Ibu pun sedih juga Sebab dia dulu Pun mengharga Memerlukanlah Penghargaan Sesuatu penghargaan Untuk arwah ni Sebab Dia ni Lagu-lagu dia Bukan lagu Komersial sahaja Yang di mainkan Dia banyak More tu Patriotic Lagu Malaysia kan So Jasa dia terlalu besar Sangat untuk Malaysia ni Untuk dia kenang lah Tapi Pihak Keluarga Siapa-berapa Ada berhubung dengan Puan Banya Saya pernah terbaca Ibu berjumpa Dengan Menteri Besar Selangor Berjumpa ke Menghantar surat tu Kami ada jumpa Sebenarnya Hantar surat dulu Pada adun Sekarang Datuk Seri Datuk Seri Amiruddin Ok Dia jadi adun Sungai Tua Batu Kef So Kita jumpa Dalam tahun 2018 Tak silap 2018 Kita jumpa Dia menyokong Menyokong Sangat lah Mengenai Lagu-lagu arwah ni Dia suruh kita Bagi satu imbuhan Yang berapa Yang sesuai Untuk kita buat Tuntutan hak cipta Ini untuk Selangor Dan Lagu Negeri Melaka Pula kita hantar surat Tak pernah berjawab Ibu pernah hantar Pada surat pada pihak mana tu Di Melaka masa tu Di Melaka Saya hantar pada Yang di betul adalah Sebenarnya bukan Tuntutan tu bukan sekarang Tuntutan tu dah dibuat Daripada ibu Daripada tahun 1993 Jadi Kita buat susulan lah Untuk hak cipta tu Tapi sampai sekarang pun Tak ada Tak ada jawapan You sebagai waris ni Terasa hati tu Macam mana Kita nak Apa Expressif Terasa hati tu Yelah Setiap orang Kalau dihargai Karya bapak kita Kita mestilah rasa Bangga kan Ya betul Even kita pun Daripada kecil pun Menyanyi lagu yang sama Jadi Kadang-kadang tu Bila kita Adalah sedih Sebab Daripada kita kecil Orang cakap Ini lagu my father tau Ini lagu my dad Orang tak percaya Even sekarang ni Cucu-cucu dia pun Nyanyi lagu sama Orang pun tak percaya Dia kata Eh ni lagu atuk I tau So orang pun tak percaya So Nama dia tu macam Tak 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 berapa Penting sangat Bagi orang Tapi orang Menyanyi lagu dia Tapi orang tak tahu Siapa dia Itu kita rasa macam Memang rasa macam Kecewa sedikit lah Sejak Daripada arwah ibu kan Ibu mengharapkan Sesuatu untuk Menaikkan nama Arwah ayah Saya rasa masalahnya Sebab Tak ada Transparent Daripada kecil pun Kalau you tanya Sepuluh rakyat Malaysia ni Siapa Cipta lagu negara aku So Lagu negara aku ni Macam tak Rakyat Malaysia macam tak tahu Asal usul dia sebenarnya Lagu tu penting Lagu tu penting Kita nyanyi kan Tapi kita tak tahu Lagu tu digubah Asal lagu tu Tune lagu tu kan Daripada La Rosalie Sebenarnya Tune tu Dia dah wujud Sejak abad 18 Sebenarnya Tune tu So Itulah Sejarah kat Malaysia ni Dia tak cerita Exactly kan Macam mana Jadi orang tak tahu Jadi bila Bila ada macam Orang cakap Bukan cipta saifu Negara aku Macam Memang betul Tune tu bukanlah Dibawa oleh Sangat baris Sebab dah daripada Abad 18 kan Lagu tu telah digubah Dan digubah Dan digubah Dan kenapa Ayah Gubah lagu tu Sebab dia mendapat Apa Macam Amanat daripada Tunggak Brahman sendiri Bapa kemerdekaan kita Untuk actually Buat lagu tu Gubahkan lagu tu Untuk menjadi lagu Negara aku Yang dibuat Tiga versi lah Satu untuk Raja-raja Satu untuk Tentera Dan satu lagi versi Untuk layak biasa Diri rasa sunyi Atuhai nasi Apakah rakyat Aku hanya Seorang pengembara Yang Terima kasih telah menonton!